Banyak desa di mana saudara kita ada di sana, tertinggal itu kata yang sering diucapkan, jauh dari kelayakan kehidupan. Pendidikan menjadi barang mahal yang mereka impikan, makan sehat itu hanya dalam cerita, di dalam benak, tak pernah tampak nyata dalam kehidupannya, semua serba susah, serba terbatas. Tapi situasi mereka tak seberapa sedih berbanding orang kota yang duduk di meja makan dan mendiskusikannya. Ya sangat menyedihkan, mereka berbicara tentang orang rapar ketika duduk di meja makan, Mereka berbicara tentang orang miskin ketika menghitung bunga depositonya. Mereka berbicara tentang berbagai keterbatasan persoalan yang ada ketika mereka ada di tempat-tempat yang menyenangkan. Menyedihkan karena mereka tak pernah turun. Padahal cara mengatasinya sangat mudah, berhenti makan dan membagi makanannya. Berhenti menikmati kesenangannya dan membagi kesenangannya. Ada di depan matanya dan tinggal dilakukannya tapi hanya menjadi diskusinya. Kalau kita punya cinta, sodara di desa adalah sodara kita. Mereka harus jadi perhatian kita. Tapi kata desa jangan menyebak kita. Karena orang susah selalu ada di sekitar kita. Tak perlu terlalu jauh. Di seluruh pelosok negeri ada saja. Di seluruh pelosok kota tak pernah kekurangan orang-orang yang susah. Tapi selalu kurang orang yang murah hatinya. Yang mau berbagi dengan sesamanya peduli pada orang-orang yang susah. Semoga kita belajar memahami hidup bertanggung jawab dan bernilai. Dengan sadar diri dan berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Awas, jangan diam dalam keras hati. Tapi jadilah orang yang murah hati. Bersama saya, Big Man Sirahid.